Saudara kita ke informasi selanjutnya, FIFA resmi mencoret nama Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk produksi souvenir bagi ajang ini. Lalu bagaimana nasib souvenir yang sudah terlanjur di produksi ini? Pupus sudah kesempatan emas bagi Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Berbagai persiapan dilakukan untuk mensukseskan ajang bergensi sepak bola dunia ini termasuk produksi merchandise yang selalu jadi ciri khas. Maskot, jaket, hingga jersey terlanjur di produksi. Meski kecewa Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia, penggemar sepak bola tetap memburu merchandise-nya sebagai kenang-kenangan kalau Indonesia pernah hampir jadi tuan rumah ajang bergensi ini. Kecewa sih jelas, walaupun ya kayak harus move on aja gitu, uniknya sepertinya. Ini bakal jadi kayak semacam memento gitu. Memento kalau Indonesia pernah atau hampir, Indonesia hampir jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dibatalkannya Piala Dunia di Indonesia menjadi pukulan tersendiri untuk pelaku usaha yang telah memproduksi merchandise-nya. Indonesia menjadi tuan rumah pada perhelatan Piala Dunia U20 kini hanya menjadi angan-angan. Berbagai macam persiapan sudah dilakukan. Seperti memproduksi maskot seperti ini. Bagaimana nasib produk yang sudah terlanjur dipasarkan? Dan bagaimana nasib UMKM yang sudah bekerjasama untuk mensukseskan ajang ini? Dan suara pandiasa, Dedy Effendi, melaporkan dari Jakarta.